Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Satu ulasan menarik hari ini yang saya nak sampaikan Ini berkaitan dengan ceramah politik Kita tahu, sebelum ini, beberapa ketika ini Terdapat satu kenyataan berkaitan dengan ceramah politik Yang tidak dibenarkan lagi Untuk dilakukan di rumah ibadat Islam Rumah ibadat agama Islam Dan dimana saja disebabkan takut nanti Ceramah, kutbah, kuliah itu menjadi Asasnya bukan untuk keagamaan Melainkan untuk politik Dan pada akhirnya Beberapa situasi Yang berlaku di Selangor Ustaz Azharidrus Yang tidak dibenarkan Berceramah di situ Disebabkan tidak bertahulia Dan beberapa negeri juga telah mengeluarkan kenyataan Bahawa Tidak mahu ada cerama Berkaitan dengan politik di rumah Rumah ibadat Islam Akhirnya, saudara-saudara Kita dapat tahu Presiden PAS Nampaknya kurang bersetuju dengan kenyataan ini Pada akhirnya Anwar Ibrahim bersuara Akhirnya Perdana Mencik Malaysia pun bersuara Dan ini pasti dinantikan seluruh Malaysia Kenyataan Anwar Anwar nasihat Hadi Akur arahan Sultan Pihak berkuasa agama Adakah kenyataan Anwar Ibrahim ini Perdana Mencik Malaysia Yang menggambarkan Presiden PAS Tidak akur dengan Sultan Tidak akur dengan pihak berkuasa agama Jabatan agama Islam Majlis agama Islam Ini kenyataan Anwar Dan dilihat Perdana Menteri Menasihati Presiden PAS Pencerama Dan ahli politik Perlu akur Kepada arahan Sultan Dan pihak berkuasa Agama negeri Yang melarang Mana-mana pihak menggunakan masjid Untuk menyampaikan ceramah Berbaur politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menjelaskan Ia bukan hanya terpakai Kepada mana-mana pencerama Dan tokoh agama Malah juga merangkumi Perdana Menteri Dan menteri besar Kes di Terengganu Selangor Itu adalah soal kebenaran Cerama di masjid Ini yang terpakai untuk semua Termasuk juga Perdana Menteri Umpamanya Kalau saya memilih Untuk bersyarah di masjid Harus ada kebenaran Ataupun harus ada tauliah Kerana ia kuasa agama Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim mengulas Kenyataan Hadi Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang menegaskan Bukan menjadi satu kesalahan Untuk ahli politik Memberikan kuliah Atau cerama agama Di seluruh masjid Serta surau-surau Itu adalah kenyataan Hadi Adakah itu menampakkan Hadi Dengan beberapa dakwaan-dakwaan Daripada netizen Beliau adalah penunggang agama Menggunakan agama Untuk berkuasa Sebagai ahli politik Menurut timbalan PN Hadi Awang Itu adalah menjadi Satu kewajipan pula Untuk pemimpin Bercakap mengenai Politik Islam Mengulas selanjut Anwar yang juga Pengurusi Pakatan Harapan Setuju Supaya masjid Terus diimarahkan Dengan program Serta pengisian ilmu Yang membawa manfaat Namun katanya Batas mesti dijaga Semalam Di depan tuanku Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Pada majlis agama Islam Di dalam ucapan PM Beliau telah sebut Kepada tuanku Bahawa masjid Boleh diimarahkan Tapi tidak dibenarkan Menjadi kuliah politik Adakah ini bermakna Majlis agama Islam Jabatan agama Islam Sendiri pun Tidak mahu Pas Ataupun pemimpin-pemimpin Politik Seperti Tan Sri Abdul Hadi Awang Untuk bercerama Di mana-mana masjid Untuk tujuan politik Di Perak sendiri Menteri Besar Memaklumkan Beliau pun tidak dibenarkan Berucap di masjid Malah di depan Tuanku Sultan Selangor Tuanku membuat Keputusan itu Sebelum menemui Jadi ditanya Mengenai kenyataan Hadi Mengenai kerajaan Perpaduan akan jatuh Anwar Menjelaskan itu Hanya naratif Yang dibawa Ahli Parlimen Marang Jadi akhirnya Ini satu kejutan besar Kepada Hadi Awang Setelah Tidak setuju Dengan kenyataan Ceramah politik Di Masjid Di Surau Dan di mana-mana Rumah-rumah Ibadat Islam Jadi apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan Yang seterusnya Jangan lupa bantu channel ini Dengan menekan butang Like, share, dan subscribe Halo semua Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan Akhirnya Hadi Awang Tan Sri Abdul Hadi Awang Presiden PAS Membuat Satu kejutan Satu pengakuan Yang bagi saya Ini menggemparkan Ahli Parlimen Dalam Perikatan Nasional Di dalam Pakatan Harapan Dan pasti Menggemparkan Mengejutkan Istana Negara Kenapa Saya Cakap Begini Disebabkan Tan Sri Abdul Hadi Awang Telah Mengeluarkan Satu Kenyataan Yang amat Amat Mengejutkan Dan bagi saya Ini Seolah-olah Melanggar Titah Agong Di dalam Satu kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang Memang Kita Berhak Merancang Tiada Siapa Boleh Halang Kita Nak Merancang Kenyataan Agong Tidak Jadi Kata Putus Yang Menghalang Untuk Perubahan Dalam Negara Demokrasi Abdul Hadi Awang Itu Adalah Kenyataan Daripada Presiden PAS Dan Akhirnya Banyak Pemimpin Pemimpin Banyak Ahli Politik Yang Telah Memberikan Respon Tentang Kenyataan Hadi Awang Ini Bukan Saja Pemimpin Politik Namun Banyak Netizen Yang Bersuara Dan Ada Juga Yang Menegur Tidakkah Presiden PAS Ini Akan Disiasat Oleh Polis Disebabkan Terlalu Gila Kuasa Sehingga Nak Melanggar Titah Agong Sebelum Ini Saudara-saudara Umum Mengetahui Tentang Titah Agong Untuk PH Dan PN Bergabung Membentuk Kerajaan Dan Menjadi Timbalannya Adalah Daripada Perikatan Nasional Namun Terdapat Beberapa Pemimpin Yang Menyimpulkan Mereka Terlalu Ego Dan Akhirnya Menolak Titah Agong Dan Pada Akhirnya Kerajaan Pakatan Harapan Hari ini Yang Bersama-sama Dengan UMNO Dan Beberapa Parti Yang Lain Telah Membentuk Kerajaan Tiba-tiba Hari ini Pula Perikatan Nasional Dan Diwakili Oleh Hadi Awang Membuat Kenyataan Mahu Menumbangkan Kerajaan Yang Ada Hari ini Dan Satu Kenyataan Respon Yang Bagi saya Saya Sangat Suka Mendengar Ulasan Dari Isham Jalil Melalui Facebook Isham Jalil Oke Sebelum Itu Saudara-saudara Saya Meminta Jasa Baik Anda Untuk Bantu Sebentar Channel Ini Dengan Menekan Butang Subscribe Anda Persilahkan Share Dan Tekan Butang Like Oke Menurut Isham Jalil Ini Haji Hadi Berkaitan Dengan Kenyataan Hadi Awang Sebentar Tadi Semalam Dia berkias Sedang Merancang Ingin Jatuhkan Dan Tukar Kerajaan Dia Ingin Tubuhkan Kerajaan Tebuk Atap Dia Tidak Kisah Titah Yang Di Pertuan Agong Dan Tidak Kisah Jika Politik Malaysia Tidak Stabil Pelabur Lari Dan Rakyat Hilang Kerja Sebab Itu Lagi Yang Penting Dia Boleh Tubuh Kerajaan Mungkin Supaya Dia Dan Kawan Kawan Boleh Lepas Pendakwaan Sebab Sekarang Mereka Sedang Panas Dan Berpeluh Oleh Siasatan Kes Rasuah Project Dan Rasuah Pengundi Oleh Perikatan Nasional Dulu Yang Di Pertuan Agong Sudah Titah Untuk Kamu Jadi Kerajaan Perpaduan Tetapi Oleh Sebab Ego Kamu Kamu Engkar Sebab Tidak Mahu Jadi Timbalan Kini Selepas Kamu Disiasat Baru Kamu Menggelupur Mahu Pula Jadi Kerajaan Sebab Kamu Takut Masuk Penjara Jadi Tahanan Satu Kenyataan Yang Cukup Pedas Dari Isham Jalil Untuk Seluruh Perikatan Nasional Seluruh Pas Bersatu Dengan Kenyataan Isham Jalil Ini Adakah Ini Bermakna Padah Kepada PN Yang Menolak Titah Agong Untuk Membentuk Kerajaan Bersama Dengan Pakatan Harapan PN Dengan PH Namun Setelah Mereka Menolak Titah Agong Kerana Itu Adalah Pendirian Parti Mereka Pada Akhirnya Tiba-tiba Hari Ini Pula PN Pula Mahu Menjadi Kerajaan Ingin Menumbangkan Kerajaan Anwar Ibrahim Cepat-cepat Persoalannya Saudara-saudara Apa yang Saya dapat Lihat Malaysia Hari Ini Kita Tahu Semakin Hari Semakin Pulih Keadaan Di Malaysia Hari Ini Namun Politik Biasalah Memang Ada Saja Kemelut Pada Akhirnya Saudara-saudara Kenyataan Kenyataan Daripada Hadi Awang Ini Bagi Saya Memang Melanggar Titah Agong Sepatunya Pembangkang Fokus Kepada Semak Dan Imbang Bukan Fokus Kepada Menjatuhkan Kerajaan Oke Saudara-saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Politik Yang Seterusnya Seterusnya